Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi dengan channel Ajo Channelnya Toko Plastik Pasar Maja Majasari Bandeglang Banten Kali ini saya akan menjawab Pertanyaan teman-teman yang di subscriber itu ya Tentang harga jual Mengatur harga jual Mengatur harga jual Agar tidak ketinggalan Harga orang lain jual Gimana ya Agar harganya itu selalu stabil Enggak kalah sama harga orang lain Salah satunya itu kita harus selalu update Selalu update harga-harga terbaru Misalnya kan kalau harga plastik itu Turun naik ya Turun naik turun naik Jadi kita harus selalu update Takut ketinggalan harga kita ketinggalan jual Jadi kesannya kemahalan Padahal kita gak tahu harga Jadi kita update nya itu Sering Bertanya ke tempat kita belanja Misalnya ke agen besarnya kita bertanya Atau ke distributornya Kita tanya harga harga sekarang berapa Harga jualnya berapa di pasaran Agar kita tidak ketinggalan harga Terus misalnya Kalau harganya udah terlanjur ketinggalan Misalnya kita udah ambil nih Minggu ini kita ambil Dengan harga yang biasa Tiba-tiba ada kenaikan Sedangkan barang kita masih ada Yang separuh yang ada Terus ada kenaikan Otomatis Kita harus dikawin Harganya itu Misalnya yang datang lama Kita masih harga murah Datang lagi harga yang udah mahal Kita kawin itu Kita bagi Nanti ketemunya berapa Biar gak ketinggalan harga Tapi gak rugi Otomatis kan kita rugi Kalau Waktu kita Terus datang Mudah mahal dari sananya Itu masih mending Kita dapet untung Kita kawin Jadi harganya gak Terlalu mahal Dan gak terlalu murah Jadi gitu aja sih Pokoknya kita sering update aja Sering update harga Sekali-sekali lah Kita Berkunjung ke Toko tetangga Berkunjung kita Kayak saya dulu Sering bertanya gitu ya Harga jual ini berapa Biar kita bisa jual sama Jangan saling menjatuhkan Walaupun saya disini Bisa Jatuhin harga ya Jatuhin harga Misalnya dia jual sekian Saya bisa lebih murah Tapi saya gak mau Kayak gitu Biar Standar Secara Ini ya Kita jualan Tinggal Ngadu ini aja Rezeki Kalau harga kita Gak pernah Saling Bantai-bantayan Jadi standar aja Bisa sama-sama jual Tapi kalau di lapangan Beda lagi Kalau di lapangan Saya sering Kadang di bantai Kadang juga gak bantai Itu udah Risiko dagang Udah hukum dagang Hukum alamnya dagang Itu kayak gitu Kalau gak di bantai Ke bantai Seperti itu Kalau mau di toko juga Gak apa-apa sih Kalau mau di Kalau saya disini Enggak Soalnya Kenal semua Terus Ada juga kerjasama Jadi Enggak saling jatuh harga Kita harga Sama Bicara Gitu aja Kadang Oh iya Gini Kadang ibu-ibu itu Rewel Hampir semua Di daerah kayaknya Sama Kalau Untuk Kita awal nih Buka toko yang masih baru Misalnya Kalau udah lama sih Gede lagi Kita juga udah tau Baru Otomatis Yang belanja itu Rewel-rewel Apalagi Mama ya Itu rewel-rewel Kalian ngebanding-bandingin harga Padahal harga itu Biasa gitu Ngebanding-bandingin Cuman gak sesuai Sebenernya Disana juga gak dapet Kalau kita toko baru itu Seperti itu kadang Dibanding-bandingin Sama Oh harga disana juga segini Dan kita cek Harganya Ternyata sama aja Bahkan lebih murah punya kita Cuma dibanding-bandingin Itu untuk toko baru Rata-rata Saya udah berapa kali Buka toko baru ya Toko cabang Itu Hampir semua Kayak gitu Mengalami kayak gitu Ditawar Harga murah Kadang yang nungguinnya kan Nelfon Ini harga ini Gak bisa Saya bilangin gak bisa Dari sananya juga kita Tau kan Kalau dia ngereng aja Misalnya dapet segitu Udah bu ibu aja yang bawain kesini Saya yang jual Kalau saya juga kayak gitu Tapi sambil bercanda aja Sambil bercanda jangan serius Karena Rata-rata sih Seperti itu Harus Malum aja Mungkin karena kita Kelihatan baru ya Baru Ini masih bisa dibodoh-bodohin kali Kayak gitu Disini aja juga pengalaman saya Sendiri Pertama kali bu Selalu dibanding-bandingin sama Toko-toko yang udah lama Kayak gitu Tapi saya Udah tau patokannya Harganya Ya Kekesanya juga Ya akhirnya Dia juga beli Katanya Di toko sebelah Ini harganya segini Kok disini mahal amat Kadang saya jawab Kenapa ibu gak beli Di toko sebelah Karena kosong Ya kadang kayak gitu ya Jadi Udah lah Pengalaman kayak gitu Sudah saya alami Jadi jangan kaget ya Kalau Baru pertama kali buka Terus ditawar yang Keterlaluan Padahal kita belanjanya Lebih mahal Ditawar Keterlaluan ya Ditawar di bawah Modal kita belanja Kadang Ada Yang seperti itu Padahal dia juga gak tau Harga Harga pasarannya Kadang kayak gitu Itu jangan kaget Sudah biasa Kalau untuk doko baru Saya juga Saya pribadi Sudah ngalamin Buka toko sabang Saya juga Ngalamin Seperti itu Yang nungguinnya Laporan Saya Mungkin Itu aja ya Kalau bener-bener Ketinggalan harga Kita harus Update terus Harganya Di tempat kita belanja Kita harus update Kalau misalnya Sudah ketinggalan harga Kita Dapatnya murah Terus Ternyata udah naik Kita belanja lagi Kita kawin aja dulu Sampai Murah Yang pertama kita beli Yang masih murah Sama yang baru datang Misalnya Kita kawin Harganya nanti Ketemunya Berapa Jadi gak Mahal Gak kemahalan Terus gak rugi Gitu Dikawin Itu ya caranya Mungkin itu aja ya Yang baru gabung Silahkan like Dan subscribe channel ini Bila perlu Bagikan Agar lebih Bermanfaat Untuk orang lain Yang Membutuhkannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax